apakah teman-teman mempunyai tampilan keren seperti ini tapi dengan budget yang seperti ini simak video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman kembali lagi di channel logger ales hari ini saya mau bahas tentang keren bagaimana kita memilih keren yang bagus dengan budget yang rendah oke yang teman-teman butuhkan crank fixi teman-teman bisa beli crank ini ini full alloy ya teman-teman ini full alloy tapi ada juga yang kombinasi alloy dan besi arcnya ini alloy tapi untuk chandringnya ini besi cuma tidak masalah kita tidak butuh chandringnya karena kita butuh chandring dari light pro ya kita akan kombinasikan kenapa budget buat beli crank fixi ini lebih murah daripada beli artnya light pro yang penting yang perlu teman-teman ketahui ini ukuran BCD nya diameternya BCD itu apa BCD itu garis tengah ini antara baut antara baut baut yang satu diameter ini kita tarik lurus ke seberang ini kan 5 ya 5 cc berarti lurusnya sini sampai sini BCD nya 130 cm 130 cm kok 130 cm 130 mili 130 mili kita pilih crank fixi yang BCD nya 130 mili yang tampilan mirip light pro ini juga ini crank fixi lama saya sepedanya di belakang saya copot tapi saya juga beli baru lagi cranknya ini bagus teman-teman jadi belakangnya ini udah flat ya flat dia nggak cekung sudah kayak light pro yang ori ini ini saya juga beli yang ini ada yang tampilan cekung juga nggak masalah sih yang penting teman-teman tentuin aja yang mana untuk harga crank ini di toko online saya cuma dapat harga 120 ribu 120 ribu dan untuk centring nya saya dapat harga 210 ribu coba di total 120 tambah 210 330 ribu daripada teman-teman beli yang full light pro cuma itu kembali lagi ke teman-teman nah ini saya beli centring nya ini BCD nya juga 130 jadi pasti sesuai coba kita terakkan ya kira-kira seperti ini sesuai ya BCD nya 130 kita tinggal cepat aja ganti oke yang pertama kita perlu lepas dulu chainring nya kita pakai kunci L ini tampilannya ya yang ada ada sedikit perbedaan sih dari arm nya kalau ini sedikit melengkung kalau ini lebih tampilannya lebih kaku ya oke kita lepas dulu ini ini pakai kunci nomor lima lima ya teman-teman teman-teman dan inilah arm nya kita pasangkan dengan centring lightbrow masukkan dari bawah ini oke kita pasang bautnya oke kita pasang bautnya ya ini untuk tampilannya ini untuk tampilan centring 56t dengan crank fixi ukuran BCD 130mm crank fixi 46t kayaknya 46t banding 56t seperti ini ya tampilannya oke kita coba ganti yang merah oke kita coba ganti dan ini adalah tampilan crank arm yang merah tadi seperti ini yang yang itu yang yang oke mungkin segitu ya teman-teman cara hemat versi saya tentang pemilihan crank dari dari pada full lightbrow yang harganya ya 500an ke atas untuk 56t kita bisa pakai ini tapi itu kembali lagi ke teman-teman mau seperti apa mau full ori lightbrow juga silakan kalau ini memang kita tekan budgetnya kita bisa dapat harga lebih murah dengan tampilan seperti ini oke yang suka videonya jangan lupa di like share ke teman-temannya jika membutuhkan informasi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video tips tutorial terbaru dari saya sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati